Tidak hanya semangat membangun, warga desa Sendang Kulon, Kangkung Gendal juga dengan suka rela memperbaiki mesin pengaduk semen atau molen yang mengalami kerusakan. Informasi tersebut sekaligus menutup berita kebumen edisi hari ini. Dan kembali kami ingatkan sayangi diri keluarga dan orang lain di sekitar kita dengan selalu memakai masker, rajin cuci tangan menggunakan sabun, dan juga jaga jarak untuk mencegah penularan COVID-19. Dan akhirnya, saya Didi Setiawan beserta kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini mencapai terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin mati atau rusak di tengah perjalanan pelaksanaan progres pengecoran lantai jalan program TMMD reguler ke-109, Duku Pening, Sendang Kulon, Kangkung Gendal, kerap mewarnai pelaksanaan pengerjaan fisik TMMD. Tidak sembarang orang bisa memperbaiki kerusakan pada mesin penggiling material betonisasi, dikarenakan membutuhkan keahlian khusus mesin. Namun semua itu bisa teratasi oleh salah seorang warga Dusun Pening, Desa Sendang Kulon. Meski tinggal di daerah terpencil, namun kemampuannya tidak lagi diragukan dalam hal permesinan. Sugito, 45 tahun warga Pening, Desa Sendang Kulon, Kecamatan Kangkung, Kendal, dengan senang hati mengatasi mesin-mesin tersebut dengan keahliannya. Sugito menambahkan, meski tidak dibayar, dirinya mengaku senang bisa ikut membantu program TMMD-109. Sugito berharap, dengan jalan yang bagus, nantinya perekonomian masyarakat akan ikut meningkat. Dari Kendal, Tim Liputan Rati TV memberitakan.